Pemeriksa angkutan umum di Medan Labuhan, Kota Medan Sumatera Utara terbakar dan menyambar ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik tersebut. Kebakaran ini membuat panik warga di kawasan Jalan Komodor Laut, Yosudarso, Kejamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Meski kondisi di lokasi sedang diguyur hujan, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar pada angkutan umum membuat api terus membesar dan merambat ke rumah warga yang berada di pinggir jalan. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah hampir lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran pada angkutan umum tersebut. Terima kasih telah menonton!